Caranya kalau dari manajerku itu BYUX itu bukan tukang gambar Jadi kalian itu harus ngerti bisnisnya gimana Nanti transfer desain itu ke Nama saya Rifadli Amet Nata Biasa dipanggil Adli Saya di Refactory menjadi staff BYUX Selama kurang lebih 1 tahun Mas Fadli di Refactory sebagai UIUX Mungkin pertanyaan pembuka untuk Mas Fadli Untuk ketertarikan ke UIUX sendiri Itu sejak kapan sih? Kalau sukanya itu mungkin di tahun sebelum pandemik Mungkin 2019-2020 Karena sebelumnya itu setelah lulus kuliah Sama waktu kuliah itu kan didesain grafis Jadi mulainya dari situ Desain-desain-desain Kok mulai nemu titik jenuh di desain grafis itu Terus kan di dunia ini itu teknologi kan terus berkembang Karena dulu takut ngoding dan sebagainya Mungkin ada jalur Salah satunya dari desaining itu Namanya UIUX juga Itu terakhirnya mulainya dari situ Kenapa mulai UIUX juga? Karena selain dari desain Mulai dari visual dan lain-lain Ternyata desaining itu Dia itu merancang dari poin nol sampai terjadinya sebuah produk Itu hal yang menurutku di beberapa level di atas desain grafis Menurut gue Kuliah desain grafis Kalau kuliahnya komunikasi Oleh komunikasi kuliah di ilmu komunikasi Kemudian tertarik dengan desain grafis Terus masuk UIUX ya Trigger mungkin trigger yang paling kuat nih Untuk memilih di UIUX apa sih? Trigger utamanya sih Itu sih Kayak challenge diri sendiri Kalau misalnya menurutku Step setelah desain grafis itu Selain jadi Apa namanya Di bidang kreatif itu Juga bisa di bidang teknologi Salah satunya UIUX Jadi kalau Secara pekerjaan juga Menurutku Karena teknologi juga Terus berkembang Aku ingin ikut di dalamnya Jadi ikut berkembang juga Gitu sih Ada nggak sih Mungkin pengalaman yang berkesan gitu Di proyek Apa mungkin Selama diri Factory ini? Proyek berkesan Semuanya pasti berkesan ya Cuman Mungkin di awal itu Langsung Bio Farma gitu Jadi Bio Farma kan Dia dari mobile SMS juga Landing page juga Jadi semua platform itu ada Sedangkan sebelum masuk disini Saya itu ikut Ikut bootcamp juga kan Di UIUX juga Itu belajarnya Lebih ke Gimana problem solving Dan sebagainya Sedangkan disini juga Problem solving juga Cuman Lebih Ya namanya kerjaan Bootcamp kan Beda Punya tingkatan yang berbeda juga Itu sih mungkin langsung Dua Reketeter gitu Mulai dari mobile CMS nya gimana Terus Ada target juga Selesainya kapan Terus kolaborasi antara Dev PM sama kita itu Harus sinkron Supaya nanti Produknya jadi Maksimal Gitu sih Pasti berkesan Yang dipelajari nih mas Selama setahun di Refactory Apa sih Yang mas Fadli dapet nih Pastinya Kalau dari UIUX sendiri Banyak banget ya Dari manajerku juga Mas Ardian Dari Setim juga Mas Sanif Itu banyak Masukan Saat pengerjaan project BKM soalnya dari Bio Farma Kurirmu Terus yang baru-baru ini juga Mulai dari Prog-prog itu juga Template MVP in 30 days Dari pengerjaan UI Dari problem solving Kalau dari tim UIUX sendiri Kalau dari timnya Engineering Kita itu waktu desain Gimana sih caranya desain Dan Nanti Engineeringnya itu Juga mudah Mahamin Dan dikerjain Yang sesuai Bisnisnya itu Sesuai Apa project yang ada Gitu sih Jadi belajar Caranya Kolaborasi Antara UIUX Engineer Dan Bisnisnya itu Sejalan Gitu Bisnisnya itu Pasti Terus belajar Baca buku Dan sebagainya Karena sekarang kan Ilmu itu Bisa dari mana saja Dari YouTube Medium Notion Literatur UIUX Sudah banyak Ripple BN Dan lain-lain Kalian itu Harus Intinya UIUX itu Bukan cuma visual Yang bagus UI yang bagus Tapi kalian itu Kasarannya Kalau dari manajer Itu UIUX itu Bukan tukang gambar Jadi Kalian itu Harus ngerti Bisnisnya Gimana Nanti Transfer Desain itu Ke engineer Itu gimana Menyelesaikan Permasalahan Untuk Sejalan dengan Bisnisnya Itu gimana Apakah ini Desainnya Itu menguntungkan Buat lain Atau enggak Jadi Buat kalian itu Pasti terus belajar Karena UIUX itu Emang banyak Yang udah belajar Tapi Apakah mereka eligible Atau enggak Itu kan Belum tentu juga Jadi kalian harus Tetap semangat Untuk belajar UIUX Karena Tiap bulannya Tiap Minggunya Pasti ada Update yang baru Jadi Kalau Mungkin ini tips Dari seseorang juga Mulai ajar dulu Nanti juga bisa Oke Itu aja sih Mas sharing-sharing kita Di episode kali ini Mas Fadli Terima kasih Mas Fadli Kontribusinya Di Refactory sendiri Terima kasih Mas Fadli Selamat menikmati